Intro Halo semua, kami dari tim 7 kelas BNBA akan menyampaikan materi mengenai RIS Strategi. Tim kami terdiri dari Firdaus, Nindi, Sintia, dan Yogo. Di dalam materi ini kami akan membahas mengenai pendahuluan, identifikasi, tipe risiko, framework, dan strategi serta implementasi. Strategi risiko merupakan suatu bentuk komunikasi yang dilakukan oleh perusahaan dalam rangka mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola risiko yang dihadapi. Resikasi ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada stakeholder mengenai risiko yang dihadapi, serta strategi yang akan diambil untuk mengurangi dampak dari risiko tersebut. Dalam presentasi strategi risiko, perusahaan harus mampu mengidentifikasi risiko yang dihadapi dengan baik. Risiko bisa berasal dari berbagai faktor seperti lingkungan, pasar, operasional, keuangan, dan lain sebagainya. Setelah risiko teridentifikasi, perusahaan harus melakukan evaluasi terdapat risiko tersebut untuk menentukan tingkat dampak dan kemungkinan yang terjadinya pada risiko tersebut. Contoh risiko strategi, berikut peristiwa yang dapat mengelolakan tujuan strategis organisasi. Yang pertama, keputusan strategis yang tidak jelas atau dibuat dengan buruk. Kedua, perubahan dalam manajemen senior dan kepemimpinan. Tiga, pengenalan produk atau layanan baru. Keempat, merujir dan akusisi yang terbukti tidak berhasil. Kelima, perubahan pasar atau industri seperti pergeseran kebutuhan atau harapan pelanggan. Keenam, masalah dengan penyosok atau pemangku kepentingan lainnya. Ketujuh, tantangan keuangan. Belakang, kegagalan untuk beradakasi dengan lingkungan yang berubah. Kesembilan, kerusakan dan reaktifasi perusahaan berubah. Dan daftar itu tidak lengkap. Hampir semua risiko keputusan strategi yang diambil dapat berisiko tidak berhasil dan ada berbagai kegiatan operasional dan lainnya yang berpotensi menghentikan organisasi untuk mencapai tujuannya. Itulah mengapa memiliki proses menegimkan risiko strategi yang efektif sangatlah penting. Identifikasi risiko strategi. Identifikasi risiko strategi memiliki dua cara. Yang pertama, memulai diskusi dengan topik bagaimana jika. Dapat dilakukan dengan mengumpulkan karyawan dari seluruh bisnis untuk mengetahui senario bagaimana jika. Dengan pemetaan fakta risiko secara kolaboratif, dengan campuran perspektif, dan pengalaman dari berbagai departemen. That's of strategy change managers dan business analysts. Dapat menemukan risiko yang tidak tersikirkan oleh mereka sendiri. Semua potensi risiko patut dipertimbangkan. Tidak peduli seberapa kesul kemungkinannya pada awalnya. Dan menyarankan hampir semua risiko yang mungkin terjadi pada mereka. Yang kedua, mengumpulkan masukan dari semua stakeholder. Mengumpulkan bagaimana perspektif menciptakan pandangan holistik tentang faktor risiko yang terbukti sangat bermanfaat. Saat mencoba mengenai bahaya yang dihadapi organisasi. Pandangan yang lulus dari stakeholder mengenai bagaimana perusahaan beroperasi dapat meningkatkan kemungkinan terduga yang perlu diperhitungkan. Selanjutnya, kita masuk ke lima tipe risiko strategis. Meskipun ada banyak sekali jenis kerentanan yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan kesuksesan sebuah organisasi, berikut ini adalah beberapa risiko yang sering muncul. Yang pertama, risiko tata kelola. Yang kedua, risiko operasional. Yang ketiga, risiko kompetitif. Yang keempat, risiko keuangan. Dan yang terakhir, risiko reputasi. Kita masuk ke risiko yang pertama, yaitu risiko tata kelola. Aspek pertama dari risiko strategis bertindak sebagai dasar untuk semua fungsi penting organisasi. Tata kelola melibatkan pembentukan sistem yang memelihara keterkipan. Ini adalah proses menentukan tujuan, menciptakan taktik, mengendalikan variable, dan memantau hasil. Organisasi dengan tata kelola yang solid, mampu membuat keputusan yang cerdas, dan mengarahkan perusahaan menuju masa depan yang lebih cerah. Tata kelola juga membantu mengklarifikasi ekspektasi pemimpin puncak yang diungkapkan baik secara langsung dan secara tidak langsung. Sementara tim manajemen beroperasi secara berbeda, setiap tim membutuhkan dua hal, yaitu kendala atas hasil dan proses perencanaan. Sebagian besar risiko tata kelola terjadi karena penyusunan rencana strategis mereka yang tidak memadai, termasuk visi, misi, nilai, tujuan, dan ukuran. Masalah-masalah ini hilang ketika tujuannya jelas, aturannya jelas, dan semua orang tahu apa yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Jenis risiko kedua yaitu operasional. Ini adalah mesin yang mendorong bisnis Anda maju dengan menghasilkan hasil. Sebagian besar kerentanan operasional terjadi ketika serangkaian tindakan menghasilkan inefesiensi dan pemborosan. Ini dapat termasuk, yang pertama, jumlah cacat dan variabilitas yang lebih tinggi dalam aktivitas sehari-hari. Yang kedua, penyerahan yang tidak efesiensi. Yang ketiga, peningkatan kebocoran dalam layanan atau siklus distribusi produk Anda. Bahkan jika Anda memiliki program penjaminan kualitas atau manajemen risiko yang solid, risiko tersembunyi sering mengintai di latar belakang. Cara terbaik untuk mengevaluasi kerentanan operasional adalah dengan menciptakan efisiensi segaligus meningkatkan potensi pencapaian tujuan keseluruhan perusahaan Anda. Evaluasi rutin terhadap proses yang tidak efesiensi dapat membantu Anda mengidentifikasi area pemborosan, kerugian, dan penipuan. Yang ketiga, risiko kompetitif. Risiko kompetitif adalah semua tentang pasar, yaitu pergeseran dalam keputusan pembelian, perubahan pasar secara keseluruhan, dan siklus pelanggan dan tingkat gesekan. Jenis risiko ini biasanya dievaluasi sebagai bagian dari rencana pemasaran. Satu hal penting yang perlu diingat di sini adalah bahwa rencana pemasaran tidak sama dengan rencana strategi secara keseluruhan. Saya mengamati beberapa pemimpin organisasi membuat kesalahannya dengan memperlakukan rencana pemasaran mereka, sama seperti rencana bisnis strategi. Rencana pemasaran penting untuk mengidentifikasi lanskap saat ini, industri, perubahan ekonomi, dan kebutuhan pembeli. Namun, sama pentingnya untuk melihat rencana pemasaran Anda dari konteks gambar besar, melihat potensi kerentanan terhadap pertumpuhan jangka panjang. Yang keempat, resiko keuangan. Resiko keuangan melibatkan perolehan pendapatan dan pengendalian biaya, sementara tim akutansi bertanggung jawab atas sebagian besar jenis resiko ini. Kerentanan keuangan dapat terjadi di setiap tingkat departemen. Dan yang terakhir, resiko reputasi. Resiko ini mencakup perspektif publik dan pelanggan, serta keterlibatan karyawan. Jika Anda memiliki strategi hubungan masyarakat formal, Anda berada di depan permainan. Kebanyakan pemimpin cenderung menghindari jenis resiko ini sampai mereka berada dalam mode krisis. Kita masuk ke framework manajemen resiko strategis. Yang pertama, yaitu pahamin di mana Anda berada sekarang. Kita bisa menggunakan analisi SWOT untuk mengetahui posisi organisasi, kerentanan, dan ancaman apa yang Anda hadapi di pasar. Yang kedua, tentukan strategi Anda dan tujuannya. Di sini, kita harus dengan jelas menguraikan strategi untuk organisasi. Gunakan template perencanaan strategis yang telah teruji untuk membangun atau meninjau kembali strategis. Yang ketiga, K-Performance Indicator. Harus dipilih. GPI dapat digunakan untuk mengukur kesuksesan, memantau perubahan, dan mengeksplorasi peluang peningkatan dari waktu ke waktu. Yang keempat, mengidentifikasi resiko-risiko yang dapat mempengaruhi produktivitas dan kinerja di masa depan. Faktor-faktor ini mungkin tidak sejelas yang lain. Misalnya, selera konsumen yang berubah-ubah bisa jadi sulit diprediksikan, tetapi masih memiliki potensi untuk menggagalkan rencana. Kita dapat menggunakan matriks penilaian resiko yang akan membantu kita menilai potensi resiko berdasarkan probabilitas dan dampaknya terhadap bisnis. Yang kelima, K-RICS Indicator harus diidentifikasi untuk mengukur toleransi bisnis terhadap hambatan. Pastikan untuk melihat ke depan pada masalah yang mungkin mengintai, dan tentukan waktu yang tepat untuk menerapkan tindakan mitigasi. Mitigasi Langkah terakhir adalah Terus memantau KPI, KRI, dan proses internal untuk memetakan kemajuan. Apakah masalah diselesaikan dengan cukup cepat? Apakah kebutuhan pelanggan target terbenuhi? Apakah semua program dan proses penting sudah ada? Tujuannya adalah untuk tetap berada di jalur dan beradaptasi untuk memastikan kita mencapai tujuan organisasi. Strategi menghadapi resiko Setelah resiko teridentifikasi dan dievaluasi, langkah selanjutnya adalah mengembangkan strategi untuk menghadapi resiko. Strategi harus disesuaikan dengan karakteristik resiko yang dihadapi dan harus memperhatikan tujuan perusahaan. Strategi yang dikembangkan bisa berupa mitigasi resiko, transfer resiko, atau self-insurance. Mitigasi resiko adalah strategi yang bertujuan untuk mengurangi dampak resiko. Contohnya, dengan melakukan diversifikasi produk, meningkatkan kualitas produk, atau meningkatkan keamanan sistem informasi. Transfer resiko adalah strategi yang bertujuan untuk memindahkan resiko ke pihak lain seperti asuransi atau kontraktor. Sedangkan self-insurance adalah strategi yang bertujuan untuk menanggung resiko. tanpa melibatkan pihak ketiga. Setelah strategi dikembangkan, langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi strategis tersebut. Implementasi strategi harus didukung oleh sumber daya yang memadai seperti tenaga kerja, teknologi, dan modal. Selain itu, perusahaan juga harus memiliki rencana cadangan jika strategi yang diambil tidak berhasil. Perusahaan juga melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap implementasi strategi. Pemantauan dilakukan untuk memastikan bahwa strategi berjalan sesuai dengan rencana dan evaluasi dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas strategi yang diambil. Manajemen resiko berkelanjutan Manajemen resiko bukanlah suatu hal yang hanya dilakukan sekali saja. Perusahaan harus melakukan manajemen resiko secara berkelanjutan untuk memastikan bahwa resiko terkendali dan tidak menimbulkan dampak yang merugikan. Manajemen resiko berkelanjutan dilakukan dengan melakukan evaluasi resiko secara berkala dan mengembangkan strategi baru jika diperlukan. Selain itu, perusahaan juga harus memperhatikan perubahan lingkungan bisnis dan regulasi yang dapat mempengaruhi resiko yang dihadapi. Perusahaan harus siap untuk mengubah strategi yang sudah ada jika diperlukan. Kesimpulannya ialah strategi risiko merupakan hal yang penting bagi perusahaan karena dapat membentuk perusahaan mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola resiko yang dihadapi. Dalam presentasi ini, perusahaan harus mampu mengidentifikasi resiko yang dihadapi dengan baik, mengembangkan strategi yang tepat, dan mengimplementasikan strategi tersebut dengan baik. Perusahaan juga harus melakukan manajemen risiko secara berkelanjutan untuk memastikan bahwa resiko terpendali dan tidak menimbulkan dampak yang merugikan. Dengan melakukan manajemen risiko yang baik, perusahaan dapat menimbulkan kerugian dan meningkatkan kinerja bisnisnya. Sekian dari tim kami, saya berharap materi ini dapat berguna bagi kita semua. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.